Oke guys, balik lagi bersama Rezokutong, selalem weekend, selalem rostalgia Oke, hari ini saya melanjutkan lagi Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories Mode nge-entran Dan sebelum lanjut kembang, saya akan update sedikit ke kalian ya Kalau saya farming kemarin, jadi saya farming itu balik lagi ya sama Jono Iseng-iseng juga sama si Villager pertama Kemudian sama siapa lagi nih? Sama si Oni sama Weevil Unroot ya Karena saya ingin membuat deck perfectly, dicampur juga sama si Beetle Kemudian masih juga balik lagi sama Bandit Kemudian sama Shady nih, saya di tujuannya untuk dapet Regeki Cuma sayang sekali saya gak dapet ya, malah dapetnya exit trap hole Kemudian mau Pegasus juga iseng-iseng nyoba, pengen dapetin Mega Move Hasilnya juga masih nihil Sama Iseng juga tujuannya mendapat Regeki juga masih nihil Yaudah kayaknya sama dia-dipada, oh iya sama si Forest Mag juga nih Sama Hype Mag juga cuma cuma satu nih Jadi kayaknya sih deck Tipe Insect-nya ini gak terlalu gege sih ya harusnya Cuma saya penasaran aja sama deck ini Karena kalian tuh banyak yang rekomendasikan nih Gege deck yang overpower gitu Disini saya nambahin si Super War Lion ya, saya dapet dari Forest Mag ini Dia punya efek, nambahin Monster Beast Kemudian bisa nyerang dua kali Ditambah udah pasti ya, nih Monster Beast tipe Insect Arsenal Ball, Coconut Evolution, Puppa of the Mouth, Life of the Mouth Great Mouth, Hercules, Beetle, Quaggart, Hercules Kemudian supportnya itu pake Forest Kemudian ada asit trap hole yang ini dapet lagi satu dari si Sadi Aiku ini udah dapet semua ya Dari si Weevil and Root ya Satunya dari si Si Restraptor Udah kayak gini doang guys, kit deck ya Oke saya akan coba lanjutin ya Melibas si Magi-Magi yang saya belum selesain gitu kemarin Oke guys, saya mulai dulu dari Mountain ya Saya mambil dulu ke dia deh Nanti kalau deck Tipe yang segini gak terlalu gege Saya akan balik lagi pake deck Bero Dragon ya Bero Dragon saya sudah ada proteinnya ya Dapet deck energinya dari si Sadi Jadi udah cukup lumayan lah Ini diganti lagi Gak terlalu bagus-bagus Amat ini Ini sama ini Ini dah Ini bakal jadi grid mode ya Cuman grid mode harus pake Puppa Bukan jadi perfectly Saya pilih Uranus deh Bersini langsung attack mode Eh attack potosan sangat Again face Si Hornet Dragon Waduh jadi 3000 850 Ini monster normal kalau gak salah ya Ternyata saya cek dulu Iya monster normal Sayang sekali ini baru keluar lagi Tadi kalau forestnya Tadi kalau forestnya gak diganti lagi sama dia bakalan menang saya Game face Menurut saya sih kalau di saya sih si bagusnya tuh si deck Bero Dragon sih menurut saya Lebih gak apa-apa hari ini biar kita gak sering-sering let Bero Dragon Sebentar saya akan coba deck ini ya Ini dia bakalan jadi Si Hercules ya Eh Javelin Bito Sorry Saya pilih Uranus Ini jadi 3450 ya Cuman bisa ngalahin si perfectly doang Eh Twin Hathen Dragon Sorry Tidak bisa ngalahin si Three Hornet Bersin lagi Bakal jadi Twin Hathen Dragon lagi ya Ini serba salah nih Kalau saya turin traps Kalah juga Pakai equip juga kalah Pakai ini pun juga kalah Tidak ada yang bagus ya Jadi gimana Yaudah saya tau trap aja dah Bisa jadi dihapus sih sama dia nih pake Harpius Oh enggak dia malpiusan lagi bikin Twin Hathen Dragon Situ si Ibok punya effect ya Saya belum cepet ngecek sih Soalnya kartunya itu dia berwarna gitu Kalau ini kan Warnanya standar gitu Oke kita ulang lagi Ntar saya Saya masuk dulu kesini Masih kurang bagus juga ini Kalau gitu Saya buang ngedlewong Masalah ada yang sama-sama gitu Bisa difusen dah Saya lupa sama kartunya apa gitu Ternyata itu juga 3800 ya Oh tidak Ternyata kalau saya Agak sabar farming di Pegasus Mungkin lebih baik sih Cuma saya udah gak sabar farming sama Pegasus gitu Melihat si Siapa sih Red Ice Red Ice Eh Red Ice Eh Meteor B Dragon sorry Itu udah mahas banget rasanya Itu udah mahas banget rasanya Bercuma ya Gak tembus sampe lah 3800 Sampai segitu doang bisa tembusnya Saya ada kartu destroy Yang pusing light itu Dia buat kartu tertutup Jadi bukannya dilihat Tapi di destroy Kartunya hilang Disini modnya Yang bikin sulit itu Dia punya kartu-kartu ini ya Kartu-kartu Equip yang banyak Gepin battle juga Gak bisa ngalahin Yang 3800 Pilih Uranus Saya bisa nyerang dia doang Defense mode ya Oke guys ini saya skip ya Saya udah 2 kali kalah nih Pokoknya 2 kali kalah Saya skip aja Sama buat menghemat Waktu rekaman Oke guys Ini udah menang ya Dua udah ada beetle Yang 3750 Saya confusion Ini sama ini Sama ini Jadi grid mode 3600 Saya akan tetep Pilih Uranus juga disini Saya serang pake grid mode Jadi kalau forestnya Bisa saya kendaliin gitu Jadi kan tadi dia Bolak-balik Ganti field juga tuh Tapi akhirnya Dia berhenti Nah saya bisa menang Oke Saya akan lanjut ke hike-nya ya Oke ini persiapan Melawan hike mountain Dapetnya sih tadi B Atau sih jelek Nah ini Ini adalah kartu plant Yang cukup gigi nih Sea woodland Spread ya Eh sprite ya Pokoknya itu gigi lah dia Bisa nambahin monster Tipe plant Kemudian dia bisa nyerang Lebih dari sekali gitu Nah Bisa masalahnya Si pupanya nih kok Kayak ngebrick segitu ya Wah ini dia nih Ini si biskodekan Punya efeknya Bakal jadi 4200 Nah Sambil 500 ya Ini saya lawan si Isis tuh ketemu dia mulu Aduh sayang sekali nih Gila saya turin great mode Ini pupanya gak ada Jadi saya gak bisa bikin perfectly Kayak yang Oh meteor beat dragon ya Langsung kalah Oke saya ulang Saya coba ganti Pokoknya kalau kita ganti field Dia malah ngecupnya Gak ngotak itu Gak Gak ngecup ya Berarti mencoba Radiance Super VK Sorry Ether beat dragon Kita bisa bikin ini Oh tidak nyampe ya Lupa saya harus di equip ya Oh di sword lagi ya Ini bakalan Oh iya ini aja Ini sama ini Jadi saya gede defensenya ya Pakai larva mod Ya larva mod itu kan punya efek dia Nih tuh Dia bakalan ambil monster Tiap yang strike ya 500 poin tuh Jadi 4000 defensenya Kalau gak di destroy sih Saya bisa bertahan Saya ngecup itu tuh Si equip Pelan-pelan nyerang ya Saya terpaksa Taruh di tangan dululah Kalau saya terburu-buru Langsung dipakaian ke Oh no Oh ternyata Keluar lagi ya Wartunya Ada metal beat dragon lagi Itu metal beat dragon Bakalan naikin Monster dragon ya 500 poin Oke ada lah Grid mod Yan best Oke Saya ulang lagi ya Dua kali kalah nih Oke guys Sudah diulang ya Haksus dia kalah nih Karena saya udah keluar Gacokannya nih Oh Oke Dia punya Blast finish ya Saya kaget sekali Saya kira apaan Yang bakal keluar Itu dia Bentar Saya pake yang laser Dululah Perfectly ultimate Grid mode Langsung serang Akhirnya si pupunya Keluar di tangan saya Gitu Ini adalah Fire mode ya Berkat dia Jadinya si grid mode Tadi itu Biti 4100 Dia bikin lagi Dia masih pakal Yang pilih sun Tuh Jadi memang Metal beat dragon Rivalnya Si ini Si perfectly Perfectly kan Terbasarnya Lawan semua nih Tuh Jupiter Tuh Jupiter Amun 5.000 Oke guys Ini udah Memampir dulu Ke desert Ya Dapet Ini lagi Profes Ini ternyata Emang buat Gak cuma dia Doang Ternyata Boat monster Heartbeast Juga ya Saya kira Buat dia Doang Soalnya pas Lagi Turun Ke field Itu Yang naik Dia doang Sendirian Monster buruk Yang lain Gak naik Yaudah Kita lanjut Ada pupa Tapi gak ada Aduh Yaudahlah Ini ulat-ulat Saya keluarin Soalnya Back Agak Ngebrick Gitu Gitu Saya Gak Pakai Pas Sudah Melawan Dia Lawan Raja Raja Oh Hilang Saya Mau Bikin Perfectly Tapi Masih Bisa Menang Ya Harus Dia Harus Sih Ini Sama Ini Saya Bilih Uranus Saya Serang Hand Pace Oke Gak berani Nah Kita bikin Perfectly Akhirnya Pilih Ampun Karena Dia Pakainya Mars Setelah Setelah Stondi Oke Menang nih Saya Kira Bakalan K Dulu Lanjut Ke Hygme Dessert Persiapan Melawan Hygme Dessert Dino Fairy Beast Oh Ini Ada Bolt Yaudah Kita Lanjut Tadi Dulu Diubah Diubah Dulu Sampai Tiga Bikin Oh Tidak Dibikin Masa Dia Ngequit 4300 Bisa Nyerang Dukali Kalau Ngesalah Si Karat Idol Ini Yaudah Saya Kalah Dong Autolus Ulang Ya Dibikin Autolus Ulet 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 Dimana Mana Saya Turun Ulet 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 Apa Yang Bisa Ulet Sama Ulet Jadi Pompong Si Karat Idol Lagi Aduh Dia Bisa Nyerang Lebih Ter Sekali Kita Lihat Dulu Karat Idol Ini Bisa Nyerang Lebih Dari Sekali Dan Punya Efek Yang Lain Itu Dia Anti Bukan Anti Tep Tentu Dia Tidak Kena Gimana Ini Kalau Saya Pakai Ini Pasti Kalah Dia Bisa Nyerang Lebih Sekali Lebih Dari Sekali Sudah Saya Supaya Super War Lion Ya Si Great Gak Tidak Kenapa Ya Aman Sencera Gitu Saya Bilih Uranus Disini Oh Ya Dulu Dah Ternyata Metal Zua Irang Lagi Oke Menang Ini Saya Datang Kemek Yang Terakhir Di Meadow Make Oke Ini Persiapan Melawan Meadow Make Yang Pertamanya Dark Magician Saya Sudah Dapet Oh Oh Ya Saya Sudah Tahlah Perfomate Sudah Kita Lanjut Dulu Saya Penasaran War 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 Yang Keren Keren Disini Oh Berkurang Oh Oke Shield Shit Apa Itu Saya Lupa Lagi Namanya 3000 Ya Tiga Setengah Mana Dia Bakalan Jadi Ini Kalau Nggak Salah Ya Soalnya Ngurang Eleven Saya Tuka Millennium Shield Sorry Saya Suka Suka Lupa Namanya Ulat 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 Saya Keluar Selain Coba Serang Seulah Ini Apa Sih Oh Sama Oh Iya Lepon Saya Tinggal 2700 Tuh Saya Enggak Enggak Lagi Tidak Itu Tinggal 700 Ini Kalau Yang Terakhir Sih Harus Ini Ulat Ulat Pakai Ini Sama Ini Sama Ini 4000 Saya Pilih Boon Saya Serama Dulu Ya Ini Sudah Sih 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 Oke Oh Itu ada Kayak Apa Namanya Ya Secret Fusion Secret Fusion Lucu Juga Ini Sama Ini Sama Ini Memang Sebenernya Ada Ya Di Ukiu For Remember Secret Fusion Gitu Cuman Saya Waktu Yang Vs Original Tidak Tau Apa Sih Fusion Sepili Uranus 3450 Bisa Ngalah Dia Oh Attack Mod Berarti Kartu Lumayan Gede Gimana Nih Sudah Saya Turun In Larva Mod Saya Pilih Moon Disini Jangan Pilih Jupiter Udah Gede Gede Kecuali Dia Saya Serang Garma Sword Berarti Itu Minyai Efek Mungkin Si Backly Nyerang Oke Menang Ya Bisa Nyerang Lebih Dari Sekarang Si Super Eh Nggak Perlu Sedua Kali Menang Oke Ini Mau Lawan Kempura Kempura Jadi Bagian Terakhir Kita Lawan Ini Ada Trend Trend Nurnanya Kuning Untuk langkah Mungkin Dia Yaudah Kita lanjut Dulu Saya Kan Ubah Dulu Ya Oke Nyes Ini Sudah Pasti Situ Ini Oh Tiga Setengah Sama Ya Sama Kayak Millennium Shield Dia Agak Gimana Gitu Oke Saya turunin Larva Mode Dia Gak Bakal Mungkin Nyerang Itu Si Wosedo Ini Sama Ini Sama Ini Sama Ini Sama Ini Pakenya Neptune Ya Kenapa Neptune Semoga Itu bukan Refustrap Itu Aduh Nyebelin Juga Itu Cepil Uranus Oh Bener Don Ternyata Yang menyebalkan Hadir Dan CD Jadi Tinggal 800 Perot Dikurangi Coba Buat Apa Itu Sudah Jelek Jelek Semua Bikin Lagi Ada Saya Coba Attack Mode Ya Wow Kayaknya Tangan Dia Juga Nge Break Dan Dia Cuma Ada Wosedo Saya Kira Bakal Si Gate Guardian Ini Bakal Jadi Oh Gini Ini Sama Ini Saya Buang Oke Ih Punya Lagi Ini 3700 Eh 3300 Ini Saya Akan Keep Dah Ini Apa An Sini Oh Larva Mode Kalau Gitu Ini Saya Piusen Aja Sudah Sudah Saya Pilih Uranus Oke Sudah Tiga Kopi Itu Oke Berarti Ini Ini Sama Ini Pasang Saya Pilih Mode Saya Kan Lebas Set Satu Disini Oh No COCD Itu Banyak Banyak Kurang Ini 1500 Ini Cuma Tambah 3300 Lagi Ini Dipes 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 Oke Ih Dum 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 Ih Banyak Magik Di Tangan Seng Ejin Seng Ejin 3750 Serang Dah Gak Apa Hancur Dia Ini Ejin 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 Defense Mode DPS Apa Engga Ya Jangan Wira Aja Eh Sorry Ini Jangan, jangan, jangan. Saya bingung sendiri. Coba saya serang. Kita attack lagi. Coba saya akan jadi lama nih, guard-guardian nih, ribet dia. Dia nggak punya si itu, nggak punya si guard-guardian, cuman magic-nya itu luar biasa banyaknya. Eh, saya miliki tuan. Tidak apa-apa dah. Saya turunan laser cannon ya. Kalau disimpen, dihapus kaya sama dia. Kayaknya udah habis ya, magic-nya ya. Dia hampir menuju. Wih, diserang. Oh, itu dia. Kayaknya saya kalah. Ini ada outback ini. Saya pilih dia. Nyerang. Oh, yang punya gate-guardian. Gate-guardian kayaknya baru pada muncul di tangan dia. Ini, sama ini. Saya kira nggak punya, loh ternyata punya dia. Eh, saya serang dia. Buat kebutuhan nih saya nih. Dia tinggal berapa kartun nih, tinggal delapan ya. Iya. Jadi duel terpanjang ini. Gokil bener. Ini sama ini jadi... Oh, jadi ini dah. Nah. Ini Uranus. Kita pakaian ke dia. Oke, serang ya. Nah, Hira menang juga setelah duel panjang ya. Nggak perlu saya harus bolak-balik dulu. Oke guys, kita lanjut ke Raja-Raja nih ya. Oke, ini persiapan melawan dua penjaga ya. Berbaju hijau dan berbaju merah. Dan saya dapet gear golem. Oke, dapet blaster swordman juga. Dia duduknya kuning ya. Kemudian apalagi yang baru? Ini udah dapet. Si Kairusin. Kalau nggak salah, ini Kairusin bakalan jadi Aqua Dragon dulu ya. Kalau dikfuse-nya sama monster tipe water. Oke, kita lanjut. Saya akan ubah dulu jadi Forest. Kita lihat nih, apakah mampu deck kayak gini. Kalau ke saya akan check deck barrel dragon lagi sih. Apa nih? Oh, card idle. Ini, ini sama ini. Card idle pakenya. Oh, pas banget ya. Dipakenya Pluto lagi. Jepelin beetle. Sudah pasti menyentuh 4 ribu nih Jepelin beetle-nya. Rasain lho. Nyerang lagi ya. Dua kali nyerang dia. And this. Oke, menang nih. Saya turin ini dia aja. Si Super War Lion. Live Red Wolf. Oke, lanjut ke penjaga yang berwaju merah ya. Oke guys, ini yang lawan Eku ya. Dapetin nih, Beatles Tear. Kemudian Pumpkin. Pumpkin ini. Saya kira bakalan punya efek kayak door ya. Sayangnya enggak, it's okay. Monster normal. Oke, kalau gitu kita lanjut. Turunin SC Trap Hall dulu. 3.600. Oh, 4.100 dong. Oh, enggak tembus ya. Enggak tembus, enggak kena dia. Ini dia. Sudah, Guggen of Evolution aja deh. Berarti yang boju merah ini lebih GG. Sebenarnya lagi beruntung sih. Saya di tangan gak ada forest. Lancur tuh si Cosmo-nya. Eh, enggak bisa deh. Oh, ini 3000 lah di PSN-nya. Eh, nyerang dong. Oh iya, udah mau menutup ya. Pasti nyerang dia. Oke guys, kita ulang lagi nih. Itu pake Skull Knight dia. Iya, turunin SC Trap Hall lagi. Aduh, dia kalau ngikut sampai 4.000 saya gak bisa berkutik lagi ini. Kayaknya iyo nih pake Zewa lagi. Bukan, bukan. Lebih parah malah ini. Dia pake Mega Move jadi 5.600 lah. Kalau sama ini gak bisa dia harus pake Beetle. Ini juga gak bisa. Yaudah lah. Saya ngakuin kalah aja nih. Saya ulang lagi ya. Saya skip dah. King Yami Makai. Oke guys, udah diulang ya. Kayaknya sih menang ini saya. Tadi dia... Eh, tadi saya ngeluarin Perfectly Ultima Great Mode disini. Kemudian di-destroy sama dia. Yaudah, saya fusing bikin Hercules aja ya. Betul Hercules bisa nyerang lebih dari sekali. Uh, lumayan juga nih lawan Jusin. Gak tau nih lawan Hezida yang lain ini. Udah pasti sih. Gak smooth ya. Sorry banget ya nih. Saya gak smooth ya. Pake Edek. Tinggalnya. Jadi, tipe Insect-nya. Oke guys, ini persiapan melawan Hezida kedua. Dapat Bear Format. Banyakan Mr. Vin yang baru. Iya, banyakan dia daripada. Oke lanjut. Kita coba ubah dulu ya. Ini kalau bener-bener mentok. Saya akan balik lagi pake Barrel Dragon saya. Gak terlalu yakin pake deck ini sih. Loh, liatin aja. Gate Guardian, 4TB 50. Gak mungkin lah ini. Saya gak punya kartu destroy lagi. Cuman di mod ini saya yang gak bawa kartu-kartu destroy. Sebenernya tuh challenge sih saya nih. Oke, end phase. Di destroy dulu lah sama dia. Oke, ulang lagi. Ini dulu dah. kayaknya sama nih kalau saya bisa fusionproof ya klik menang sih cuma sayangnya gak bisa nih dia hancur cuma dia ngasih trap-trapnya pasti destroy itu kalau gak destroy bakal nge-reduce ini ya ini untung-untungan nih guys kalau saya bisa tembus dari ini saya menang kalau gak saya kalah bener kan destroy ya waspid ruin nih yaudah naruh lagi dia sama kayaknya hati-hati ini berarti ini aja dah oh bukan dong tapi gak apa-apa dah kita serang sekarang dia pilihnya moon lagi itu berarti reverse trap itu jadi kita jangan nge-equip ya fusion aja saya pilih moon serang oke ini naikin attacknya nah pas setengah oke kita menang lanjut ke setu setu ketiga ya kesiapan melawan setu ketiga yang paling baru oh ini nih ini kogel nomor 2 sisanya kartu yang udah pernah dapet oke kita lihat ya blue ice ultimate dragon saya di mode ini tuh belum sempet-sempet ngeliat blue ice ultimate kayak sih dipegang sama dia ini tuh kan tuh jadinya dark knight eh master knight ini kayaknya bakalan efek pasaran nih dia naik naik ke gope terus juga kebal sama trap dah tuh kan bener created invisible force ini udah ini udah bakal tau ceritanya nih bakal bolak-balik saya destroy kan sama dia oke saya kacau bolak-balik disini enggak oke ceritanya bakal sama ini liat aja deh pasti dia bikin itu lagi kalau enggak dia ngequip oh itu yang diquip sama dia tetap enggak bisa sih saya nih susah coba ah eh kayaknya enggak mungkin dah tetap kalah juga dia pasti destroy nih oh enggak bikin ya kok sama kayak ini ya kayak yang terakhir ya gimana nih ganti deh atau masih terus saya akan coba terusin pakai deck ini ya kalau misalnya gak bisa kita ngalahin setor 3 saya akan ubah jadi barrel dragon oke guys udah bilang ya sorry guys pakai beginian lagi barrel dragon ya karena saya ngakuin di deck ini emang OP sih karena itu bisa nyerang lebih dari 2 kali ya 3 kali dan kalau udah pakai ekop beginian udah pasti kita menang ini ini bukan trap yang destroy tapi kayaknya ini request trap dan saya tahu tuh ya jadinya saya pakai dia tanpa di equip gitu udahlah sekarang nih si satu ketiga jangan terus pakai nih sampai lawan si Yami Yugi oke ini mau lawan Dark Knight ya cepetnya tadi bagus si A karena saya menang cepet bisa juga King Pump King gak iya lihat gaya punya efek ya gak ya musuh normal ini adalah Pibius yaudah kita lawan dia nih jatuhinin dulu dah si trap hole dinyurulinin juga ya ekip apa enggak nih ah gak beneran lah takutnya ini ya trap itu tuh kan bener masih trap hole juga dia punya gak bisa ya aduh pas tengah lagi ini ini sama ini nih 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 sama ini aduh sini bikin lama nih Darnetnya ngeset ngeset trap oke oke saya serang lah royal decree oh iya ini kayak oh ini ya door ya door of dorses ya kalau itu kan di door dia bakal ngedegate attack disini malah ngedegate serangan oke kita ulang lagi 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 coba saya turunin red ice metal dragon dah oh salah saya kira bakalan ini ya nurunin back row gitu malah nurun blue side dragon yang udah aku sampe pas tengah gitu udah kayak evolusinya udah kayak fusionnya ini udah eh sorry dia diubah ya sama dia ada ke dark hole waduh gak ada sama lagi ceritanya ya dia ngeset ngeset lagi cobalah saya serang pakai cannon soldier nih apa yang terjadi trap apakah ini masih yang sama kah oh gak sih trap hole yaudah kalah kita ya yaudah yang saya raskin nih dia banyak trap ternyata ya trap sama equip di tangan dia oke guys sudah ulang ya sorry nih saya skip tuh dan saya tinggalin 300 ya saya kira bakalan kalah ternyata ini bukan trap oke menang ya saya lawan si dark knight kita lawan nightmare abis ini oke ini bersiap mau lawan nightmare dapetnya mystical sand dinosaurus rose udah coba saya taruh equip nih biar dia ngapus gitu kan dikira dia trap gitu oh enggak coba saya taruh red ice dulu dah oh itu berarti nih first trap ya yaudah biarlah itu tetap aja kalau saya maksain pakai equip widudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud dihancurkan oke kita langsung coba citar SC trap hole disini dihapus nih ya aduh please ada ini dong ada dragon atau viral dragon kek oh tidak ada dragon no gimana ya ini dulu trap destroy to reverse nih ya entahlah apa itu kita mau jatah getar dulu lah please bukan dong yes menang hahaha nightmare kalah ternyata ya itu ripple strap ternyata yang dipasang sama dia oke kita final nih lawan si yugi nih saya gak skip deh nih buat lawan si duelis terakhir temen apa nih deh nightmare nih mission king ini dia hmm winhead thunder dragon mantap sekali saya dikasih sama dia mission king royal ocean snake kemudian ada gaya lagi crimson sunbird lumayan nih ini saya views sama salmandra coba saya turunin wasteland dihapuskan sama dia dihapus nih please ada robot satu aja nih menang kita nih yes eh udah bisa dah ini sorry udah main yes yes aja eh nih nah ini berarti gagal ya hahaha harusnya robot yang ini yang beratribut dark itu atributnya api ini nggak mungkin dah wih sampe empat aku tuh ih apa deh 5.000 5.000 5.000 ya ya ampun api goceng dia bisa jalan dua kali pula langsung kelasnya ya oke kita ulang gitu kartu misterius saya baru tau kartu gitu kan coba dihapus kayak nih please dihapus kek dihapus yes menang ya dia nggak hapus ya takut amat itu 4.000 doang ngekup kayak yang tadi juga nggak bakal mempan itu hahaha oke guys akhirnya selesai juga nih si mu yantran dan saya akan terlihat Max ya 3 kali nyerang udah pasti kalah jeger jg 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 hai oke guys sudah di visual ya berarti sudah lengkap semua ini karakternya yang baru cuma dia doang nih si para watim sisanya masih won original Oke saya ucapkan terima kasih buat kalian yang udah nemenin saya main beginian ya bagi-bagi tips dan juga eh sharing-sharing ya sering-sharing yang oke gitu minggu depan saya akan main apa saya akan coba cari-cari dulu ya sebenarnya udah ada yang ngasih tau saya mod-mod baru dari Vietnam cuma sayangnya belum ada yang yang 15 drop gitu tak kenapa saya udah enggak terlalu bersemangat mainin mod-mod yang di bawah 15 berbeda kecuali di game udah kalau di game dikasih 3 drop saya bakal masih mainin sih oke deh tidak kesuka dengan video ini dengan lupa untuk klik like ya coba untuk share juga bagi kalian yang belum subscribe channel ini silahkan klik tombol subscribe jangan lupa untuk klik tombol notifikasi ada teman-teman agar ketika nilain update dari channel saya yang depan saya akan coba lagi mod yang lain jadi kalian tunggu aja saya ucapkan terima kasih udah sampai bunyi apa-apa nostalgi berikutnya dadah